Kali ini, sebuah kompresor yang mengalami kegagalan pelumasan Terlihat jelas pada video ini, buring atau liner terlihat baret atau tergores dalam Istilah buring untuk sebagian kalangan sudah tidak asing lagi, khususnya untuk para pelaku otomotif Apa yang terjadi jika buring baret seperti ini, blok mesin dengan kondisi liner baret membuat oli mesin masuk ke ruang bakar dan berakibat munculnya asap dari kenal pot pada mesin otomotif Namun tentunya, untuk sebuah sistem refrigrasi, jika buring baret oli akan berpindah ke sistem Kondisi seperti ini juga akan mengakibatkan down kompresi untuk sebuah kompresor Sehingga akan memberikan efek performa pendinginan yang menurun Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, maukah Anda bergabung? Terima kasih telah bergabung Menjelang akhir video, kami menunjukkan bagaimana melepas koil elektromotor dengan cepat dan tanpa merusaknya Baretnya pada buring ini disebabkan oleh gesekan kotoran yang terus menerus Hadirnya kotoran pada sistem pendingin disebabkan kurang bersihnya saat pemasangan atau saat dilakukan perbaikan Kebersihan yang kami maksud di sini bukan hanya bebas dari kotoran Tapi untuk sebuah sistem refrigrasi, kebersihan udara saat pemakuman juga dibutuhkan Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya Proses buring pada mesin otomotif sudah sangat lazim dilakukan Bahkan, bore up pun dilakukan Namun, banyak kalangan di sistem refrigrasi meragukan kekuatan buring ini Mengapa? Mari kita berpikir tentang kekuatan buring Pertama, pada mesin otomotif membutuhkan kompresi dan pembakaran Saat proses pembakaran, ruang kompresi terjadi peningkatan suhu hingga 500 derajat celcius Itulah mengapa pada mesin otomotif diperlukan pendinginan dengan cara memasang sebuah radiator Sedangkan kompresor adalah sebuah mesin pompa uap yang dihasilkan hanyalah displacement Dengan satuan meter kubik per jam Di sini sudah jelas, beban buring pada otomotif lebih berat dari beban yang dihasilkan sebuah kompresor Kami melakukan pemasangan buring pada kompresor ini Dan kualitas buring sama dengan kualitas yang biasa dipasang pada mesin otomotif Namun, sebelum melakukan pemasangan buring, ada beberapa tahap yang harus dikerjakan Pertama, kita harus melepas mekanik pada kompresor ini Setelah semua mekanik dilepas, kini saatnya membuka koil elektromotor pada kompresor Sebelum dilakukan pelepasan koil elektromotor, pengecekan kondisi elektromotor menjadi sangat penting Dengan kita tahu kondisi elektromotor, maka kita dapat menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk melepasnya Di kompresor ini, elektromotor masih dalam kondisi normal Kini, kami harus melepasnya dengan cara hati-hati Agar koil elektromotor ini tidak mengalami kerusakan Ini akan kita pasang kembali Setelah, proses buring selesai Setelah semuanya terlepas, kompresor siap diproses untuk penanaman buring Proses penanaman buring telah selesai Ini dia hasilnya Hasilnya harus detail Semua dikerjakan dengan hati-hati agar menghasilkan nilai presisi yang dibutuhkan Penanaman buring ini memakan waktu 1 minggu untuk 6 buah buring Kompresor siap dibersihkan Setelah kompresor bersih dari sisa-sisa kotoran bubur, kini komponen mekanik siap dipasang Bagaimana? Apakah Anda ingin melakukan penanaman buring pada kompresor Anda? Alasannya sudah jelas Mesin otomotif berani melakukan penanaman buring dengan beban lebih besar dari kompresor Mengapa kompresor tidak melakukan hal yang sama? Bisakah Anda menjawab pertanyaan ini? Jawabannya bisa Anda tulis pada kolom komentar Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan kita semua Dan bisa dijadikan bahan referensi Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini